Baik, terima kasih. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi, kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi, kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tentunya dalam pelaksanaannya, dibikirkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan sosialnya. Dampak perubahan iklim ini semakin nyata. Banjir, kekeringan, kenaikan air laut, ini adalah ancaman nyata dan sudah di depan mata. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now. Membutuhkan solusi zaman now. Tantangannya adalah bagaimana kita mencari titik tengah, titik keseimbangan. Lanjutkan hilirisasi, tapi wajib menjaga lingkungan. Tingkatkan produktivitas pertanian dan sektor maritim, tapi wajib menjaga keseimbangan alam. Terima kasih Prof. Mahfud, Gus Muhaymin. Semoga debat malam ini memberikan gambaran tentang kemana arah bangsa ini akan melangkah. Sekali lagi, tantangan zaman now membutuhkan solusi zaman now. Tentunya, anak-anak zaman now perlu lebih banyak lagi dilibatkan. Terima kasih Pak Prabowo sebagai salah satu senior dan teladan yang paling banyak melibatkan anak-anak zaman now. Langkah awal menuju Indonesia emas, datang ke TPS, coblos nomor dua, Prabowo Gibran. Terima kasih. Mas Gibran masih ada waktu? Waktunya masih ada. Cukup Pak Talan? Cukup. Mas Gibran? Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih.